Semakin banyak sahabat Cak Nur Barber dari berbagai daerah yang bertanya Baik melalui WA maupun di kolom komentar yang menanyakan Apakah Cak Nur Barber menerima kursus potong rambut Untuk saat ini mohon maaf yang sebesar-besarnya Bahwa saya masih belum bisa untuk menerima kursus potong rambut di tempat saya Karena berbagai kendala yang masih ada ya teman-teman Naka saya ingin menyampaikan apa yang perlu dipelajari oleh sahabat semuanya Dimanapun berada tentang potong rambut yang benar Tentang cara potong rambut yang benar Walaupun teman-teman tidak datang ke tempat saya Tidak kursus di tempat saya Walaupun melalui online Harapan saya teman-teman akan bisa menjadi tukang potong rambut yang profesional Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kali ini saya akan menyampaikan apa sih potong rambut itu Potong rambut atau hair cut secara istilah bisa kita maknai adalah memotong rambut hingga membentuk suatu model Itulah potong rambut hair cut Jadi potong rambut itu bukan hanya asal memotong rambut yang panjang menjadi pendek Tidak seperti itu akan tetapi bagaimana kita memotong rambut sehingga membentuk suatu model rambut Itu tujuan dari potong rambut Nah dari sini dapat kita simpulkan bahwa potong rambut atau hair cut Memang membutuhkan tata cara yang baik dan benar Agar terbentuk suatu model rambut yang baik juga Yang bagus juga Yang bisa cocok dengan customer atau pelanggan yang datang ke tempat kita Sahabatku setelah kita memahami bahwa tujuan dari potong rambut atau hair cut Itu adalah membentuk suatu model rambut Maka perlu kita ketahui juga Model rambut dapat terbentuk melalui dua tahapan Yang pertama yaitu tahapan memotong rambut atau cutting Yang kedua yaitu tahapan menata rambut atau styling Sahabat danur barber dimanapun berada Oleh sebab itu kita sebelum menjadi seorang barberman atau tukang potong rambut Atau sebelum kita membuka usaha pangkas rambut Kita perlu mempelajari dua teknik ini teman-teman Yaitu teknik memotong atau teknik cutting Dan teknik menata rambut atau styling Agar nanti ketika kita sudah menguasai teknik cutting dan styling ini Cara memotong kita benar, cara memotong kita baik Dan styling kita dalam menata rambut ini sudah benar Maka kita pas kita buka usaha Kita akan menjadi tukang pangkas yang profesional Alhamdulillah kita sudah bisa memahami ya Tentang pengertian potong rambut atau hair cut Dan setelah kita memahami pengertian hair cut Atau potong rambut Maka kita harus tahu Kita harus mengenal alat-alat apa saja Yang kita butuhkan Untuk kita menjadi seorang barberman Atau tukang pangkas rambut Atau tukang cukur Baiklah langsung kita perkenalkan Saya perkenalkan alat-alat yang harus kita siapkan Sebelum kita memulai usaha pangkas rambut Atau agar kita bisa menjadi tukang pangkas rambut Yang pertama yaitu hair clipper Ini namanya mesin clipper ya teman-teman Atau hair clipper Ini nanti fungsinya akan kita bahas di video selanjutnya ya teman-teman Ini kali ini saya hanya menyampaikan Alat-alat yang harus kita sediakan Yang harus kita punya Agar kita bisa membuka usaha pangkas rambut profesional Hair clipper ini didukung dengan Gar atau alas clipper ya teman-teman Kemudian yang kita butuhkan setelah hair clipper Yaitu hair trimmer Ini trimmer Trimmer ini adalah Nanti fungsinya kita Perbedaannya Trimmer kecil kalau clipper besar ya teman-teman Fungsinya insya Allah kita bahas di video selanjutnya Yang nomor tiga Kita harus memiliki razor Ini namanya razor ya Razor Ini Tengahnya ini kita isi dengan silet Teman-teman Kita harus punya ini Tiga Yang keempat kita harus mempunyai gunting set Satu set gunting Yaitu gunting pemotong dan gunting sasa atau gunting penipis Yang kelima kita harus punya sisir Yang keenam kita harus punya kain penutup atau kip ya teman-teman Ini teman-teman kain penutupnya ini beli ya Jangan beli kain biasa Biar kain biasa Terus Dibulet nol Dijabit Ambil jepit di rambut Atau sarung Jangan ya Beli khusus kain penutup ada ya Di saya Atau di Mana-mana ada banyak yang jualan Kain penutup Jadi kalau kita pakai kain penutup kayak gini Kita enak teman-teman Karena sudah ada pengaitnya ya Nah ini yang belum tahu biar tahu Yang sudah tahu biar tambah tahu Nah jadi ada ininya Di leher itu enak nanti kita tinggal pasang Dan rapi Sehingga rambut nggak sampai masuk ke Rambut kasak ke badannya customer kita Yang ketujuh Alat yang harus kita ketahui Yaitu kita Punya brush ya Sikat Sikat ada dua macam Delapan Yang kesembilan Ini jangan lupa Fungsinya nanti ya Di akhir ya Fungsinya Kemudian Penting ini Semprotan ya Spray Untuk nyemprot Berlanjutnya Ini saya Menyebutnya tambahan ya Ini nggak wajib Kalau ini teman-teman Ini namanya saver Ya kalau mau punya Boleh Nggak juga Nggak apa-apa Kalau ini Untuk pangkas rambut Kemudian yang terakhir ini Ini paling penting Ini jasanya besar Fungsi-fungsi dari alat-alat Yang Kita Pelajari kali ini Insya Allah Akan kita bahas di video selanjutnya Ya teman-teman Terima kasih Semuanya yang sudah Menonton Alhamdulillah Kali ini kita sudah Memahami Tentang Apa itu Potong rambut Apa itu Haircut Insya Allah sudah paham Semuanya ya teman-teman ya Dan kita sudah mengenal Alat-alat Apa saja Yang perlu Kita Kenal Yang perlu Kita persiapkan Kalau kita Mau membuka Atau memulai Usaha Pangkas rambut Semoga Video kali ini Bermanfaat Sahabat Yang nurbarber Dimanapun berada Terima kasih Yang sudah Bersedia nonton Sampai disini Semoga Semuanya Mendapatkan ilmu Mendapatkan manfaat Dari video ini Untuk sahabatku Yang pesanannya Belum nyampe Mohon bersabar ya Semoga Segera Sampai pesanannya Semoga Bapak kurir Yang mengantar Pesanan anda semua Dimudahkan Dalam perjalanan Perjalanannya Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Pesanan sahabat semua Segera Sampai Di alamat Masing-masing Untuk Sahabat Yang nurbarber Dimanapun berada Yang membutuhkan Alat-alat potong rambut Monggo Bisa WA nomor di atas ya Itu nomor saya Sendiri Langsung WA Nggak usah Telefon ya Teman-teman Insya Allah Saya siap membantu Untuk kirim-kirim Ke tempatnya Sahabat semuanya Terima kasih Atas segala perhatian Mohon maaf Atas segala kekurangan Semoga Semua yang ada Keniatan Belajar potong rambut Segera bisa Yang ada Keniatan Untuk membuka Usaha Pangkas rambut Segera Dibujudkan oleh Allah Semoga Semuanya Urusan kita Dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Sementara Saya akhiri Sampai disini Sampai jumpa Di video Video selanjutnya Insya Allah Mas Dalam keadaan Siha wal afiah Mohon maaf Saya akhiri Wassalamualaikum